Mata uang untuk membeli kesetiaan adalah kesetiaan, kita tidak bisa mengharapkan orang setia kalau kita tidak setia, berarti juga mata uang untuk membeli penghormatan adalah penghormatan, itu sebabnya orang itu harus dihormati walaupun dia tidak pantas dihormati Karena sikap menghormati itu lebih penting pada yang menghormati, banyak diantara kita mensyaratkan harus pantas dihormati baru saya berlaku hormat, padahal masyarakat itu menyaksikan bagaimana kita memperlakukan orang lain Nah, satu orang tidak pantas dihormati tapi kita berlaku hormat kepadanya mengakibatkan penghormatan dari orang yang menyaksikan Berarti perilaku yang mudah mendapatkan penghormatan adalah perilaku menghormati, berlaku penuh hormat, itu adalah nilai inti kedua dari MTSC, berlaku penuh hormat Nilai inti pertama dari MTSC adalah setia kepada yang benar, yang kedua berlaku penuh hormat Nah, karena berlaku penuh hormat ini tidak mungkin salah, orang yang kita hadapi tidak pantas dihormati, tidak masalah Tapi perilaku menghormati, menghasilkan penghormatan dari semua yang menyaksikan Terima kasih telah menonton!